Oke temen-temen kita bakalan coba liat dan dulu apakah Serenhead bisa datang guys Sudah malam dan hujan loh kayaknya jangan ribut ya Hai guys balik lagi di channel beli duik dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi main minecraft temen-temen Dan di video hari ini kita bakalan bikin rumah lagi Ipin ngapain kau pake petasan Ipin Kita bakalan bikin rumah Serenhead temen-temen Bagaimana bentuk rumahnya pasti serap Dan disini bakalan ada Serenhead atau tidak kita bakalan coba liat temen-temen Tapi sebelum kita mulai membangun rumah Serenhead Jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah subscribe channel video jika belum dan lonceng notifikasinya dinyalain temen-temen Kalian support terus kita ya temen-temen supaya kita makin semangat lagi update video baru tiap hari di channel beli duik guys Oke ngapain kau pake petasan Ipin Waduh Ipin kau sudah siap bikin rumah Serenhead Sudah Oke bocil sudah Sudah Oke guys kita bakalan langsung bikin rumah Serenhead Terakhir disini kita bakalan bikin hotel temen-temen Ya sudah mantap sekali untuk kalian yang belum nonton kita bikin hotel mewah ini Nanti kalau sudah selesai video ini kalian bisa nonton ya temen-temen Oke langsung aja untuk bikin Serenhead Rumahnya kita perlu kayu guys Karena Serenhead itu kayu dan kita bakalan coba ganti gini temen-temen ya teksturnya Oke temen-temen teksturnya sudah kita ganti kita bakal lanjut guys ya Pertama kita bikin dulu rumah Ya 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 Sini wey Kita bikin rumah dulu Kemudian di bagian sini kita ambil kayu yang beda ya temen-temen Ya kita pake dark bukan pake spruce aja Biar lebih gelap temen-temen Ya ini kita bikin rumah biasa dulu guys ya Seperti ini kemudian di bagian sini kita kasih naik kayak gini Kemudian ini berapa blok ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke 6 berarti disini pintu ya temen-temen seperti ini Kemudian disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah kalau pake texture pack ini bakalan lebih keren guys Lebih real keliatan ya Kemudian kita bakalan naikkan lagi di bagian sini Kemudian disini kita bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke 6 blok Kemudian kalian kasih seperti ini Kalau kalian mau bikin rumah siren head seperti ini temen-temen ya Oke berarti disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke sudah mantap Ini kita naikkan lagi guys Oh my god Ini bakalan jadi rumah yang sangat seram sekali temen-temen Oke sudah seperti ini kita lanjutkan disini guys Oke nice Oh my god Kemudian di bagian sini kalian ambil kayu oa seperti ini Kemudian di bagian bawahnya kita bakalan menggunakan batu kabel stone temen-temen ya Di bagian sini kita ganti menggunakan kabel stone supaya lebih mantap ya temen-temen ya Eh kenapa ini kayak gitu Oke kita ganti dulu lantainya guys ya Kalian semua bisa bikin rumah seperti ini Ini kita bikin rumah kan rumah ini guys Ini rumah biasa dulu baru nanti siren headnya ada di bagian atas rumah temen-temen Oke lantainya sudah sekarang kita bakalan bikin atapnya menggunakan kayu yang sama guys Ini kita buatnya tinggi ya Lihat ini tinggi sekali karena siren head itu tinggi temen-temen Jadi kita harus bikin rumahnya tinggi juga gitu ya Oke ini rumahnya sudah seperti ini guys Kemudian kita bakalan langsung di bagian sini kita pakai full of spruce wood ya temen-temen ya Oke sudah seperti ini rumah siren head Sekarang kita bakalan bikin pintu di bagian sini seperti ini temen-temen Oke sudah kemudian kita ambil yang namanya slab yang dari spruce juga Biar lebih mantap temen-temen ya Oke sudah seperti ini Dan di bagian bawah kita bakalan dekorasi dulu ini guys Pertama kita ambil yang namanya lampu temen-temen ya Mana itu ada lantern oke Di bagian sini kita kasih lantern guys Oh my god Kemudian di bagian sini juga kasih lantern satu nice Dan sudah Ini adalah ruangan dulu ya temen-temen Ini adalah tempat tidurnya siren head Kita bikin seperti ini guys ya Tempat tidur apa namanya Nempel di dinding temen-temen Oke sudah seperti itu Di bagian sini kita kasih Eh bukan-bukan di sini Di bagian sini kita kasih tangga menuju ke atas Oke Di bagian bawah sini nanti bisa digunakan untuk meja kerja Temen-temen Itu kamar mandi boleh Kemudian di bagian sini kita bakalan coba bagi dua ya temen-temen ya Sebagai tempat penyimpanan guys Oke storage room di bagian sini guys Oke Oke seperti ini kemudian di bagian sini kita bakalan kasih tangga temen-temen Tangganya dua blok ya Seperti itu Oke kasih lagi pin Oh my god Oke sudah seperti ini temen-temen Nah di bagian sini bakalan jadi ruang penyimpanan Oke sudah seperti ini Sekarang kita ambil yang namanya G temen-temen ya Bukan-bukan-bukan Fence Oke kita ambil fence yang dari spruce aja Biar satu paket temen-temen Kita taruh di bagian sini supaya tidak jatuh ya Oke nice Oke sudah seperti ini Sekarang di bagian sini Kita juga kasih yang namanya spruce guys ya Oke sudah seperti ini Di bagian sini masih dias Oke mantap Kasih kamar mandi disini pin Sama dapur ya boleh Kita ambil yang namanya stair Yang dari spruce mana ini This is it Dari spruce Kita ambil kita taruh di bagian sini Supaya naiknya lebih enak guys ya Oh my god Oh my god lewat temen-temen Oke di bagian sini juga kita kasih Dan di bagian sini seperti ini oke Ini adalah kamar tidur Jadi kita bakalan jatuh di bagian sini temen-temen ya Kita ambil yang namanya bookshelf Nice Dan jatuh kebob Kemudian kita ambil buku lagi guys Oh my god ini dia Dan oke Kita bakalan disini kasih perpustakaan temen-temen ya Seperti ini guys Oh my god Sudah seperti ini Kemudian kita ambil yang namanya Waduh hujan temen-temen Kita ambil chest Dan kita ambil yang namanya trapdoor temen-temen ya Yang dari spruce Oke Kita taruh disini chest-chest seperti ini temen-temen Kemudian spruce nya kita taruh di bagian sini Seperti ini Kita tutup Seperti ini Wow Kan mantap Kemudian di bagian sini Tidak bisa dikasih chest guys Berarti di bagian sini bisa dikasih chest Eh kenapa ini Oke Seperti ini Dan di bagian sini kita kasih ya namanya Puce lagi temen-temen Di bagian atas juga Tutup Tutup Oke waduh Ngeri sekali hujannya guys Oke Sudah seperti itu Kemudian kita tutup Oke ruang penyimpanannya sudah mantap Di bagian sini kita kasih yang namanya Jukobok Kemudian di bagian sini Kita kasih Ini kenapa ini Gak mau cukup Oke Kemudian di bagian sini kita kasih Enchanting table Oke sudah mantap Kemudian mereka masih mendesain di bagian sana Disini kasih gini Jel Kasih kamar mandi disana Jel Oke sudah mantap guys Ini adalah rumah Siren Head ya Dan di bagian sini Tidak lupa Kita kasih yang namanya Oh apa sih Oh tidak tahu sih temen-temen ya Oke kita bakalan coba lihat Ini kamar mandi Udah gitu aja Disini free ya temen-temen Oke di bagian sini kita ambil yang namanya Ini guys Apa namanya itu Aduh lupa saya Ini Stire Kemudian kita ambil yang namanya Ini guys Free trap door Trap door Ini ya Free trap door Kemudian kita ambil yang namanya Black wool Dan Sudah gini aja Kita bakalan bikin tipi besar disini guys Ya menggunakan black wool Oke sudah seperti itu tipinya Kemudian di bagian sini kita ambil yang namanya Block Kita pakai Bukan itu stand ya Kita pakai jungle aja ya temen-temen ya Oke Sebagai meja di bagian sini Kemudian kita ambil yang namanya Jukabok Taruh di bagian sini Dan di bagian sini juga Kemudian di bagian sini Kita kasih yang namanya Enchanting book Kemudian Kita kasih disini Kursi guys Seperti ini Oke Tiga ya Kita ambil yang namanya Spruce trap door Taruh seperti ini temen-temen Jedek Oh my god Oke sudah disini lagi satu Nice Sudah jadi guys Ini dia rumah Siren Head Dan ini belum lengkap Kalau tidak ada Ornamen Siren Headnya guys Jadi Kita bakalan bikin Siren Headnya Di bagian atas sini Pertama Kita ambil namanya Kayu Spruce Kemudian kita bikin Kotak dulu Seperti ini temen-temen Sudah kotak seperti ini Sekarang kita tinggikan ya temen-temen ya Makin tinggi Makin kecil kotaknya guys Oke sudah Sekarang kita bakalan Ketengahin lagi Ingat ya Makin tinggi Kotaknya makin kecil Karena kita mau bikin Wajah Siren Head Temen-temen Nah sudah Kemudian di bagian sini Kita masih satu blok lagi guys Dan lagi satu blok Kita bakalan kecilin temen-temen Oke sudah seperti ini Kita tinggal tinggikan aja ini guys Karena kepala Siren Head itu Kayak kayu ya Apakah ini terlalu tinggi Sepertinya tidak Jadi kita bakalan coba Bikin kotak seperti ini guys ya Oke si boci Lagi bikin Telinga Siren Head Bukan telinga sih Itu adalah Kayak toa gitu guys ya Oke seperti ini Kita lanjut bikin Kepalanya guys Kita bagi tugas Supaya rumah Siren Head ini Bisa mengundang Siren Head Apakah nanti ada Siren Head Yang datang disini guys Kita bakalan coba Tungguin saja Semoga ada Siren Head guys ya Kita bakalan ke bagian sini terus Dan di bagian sini terus Oke Ini kan sudah paling akhir ya temen-temen Kita bakalan variasiin sedikit ya guys ya Ini kita bakalan turunin Karena dia agak bervariasi Seperti ini Di bagian dalam Berarti kita isi seperti ini Dan ini kita naikkan Kemudian di bagian sini Kita turunkan lagi satu blok Seperti ini Ini kayak bertekstur gitu ya temen-temen Jadinya Oke Nah seperti ini guys Di bagian sini juga Dan di bagian sini Nah ini dia Coppola Siren Head Oh besarin lagi cel Besarin lagi cel Oke temen-temen Lihat si boci lagi bikin Toa-nya Atau mulut Siren Head-nya Sekarang Siren Head itu Kayak ada kabel-kabel kan temen-temen ya Jadi kita menggunakan ini guys Tapi ini tidak bisa diarahin Tapi gak apa-apa Kita bakalan pakai ini aja Oke Seperti itu guys Di bagian sini juga Kita kasih kabel seperti ini guys Ini namanya chain ya Kalau kalian tidak tahu ya Namanya chain guys Sudah seperti itu Di bagian sini juga kita isi Dengan kabel chains guys Ini melilit ke Apa namanya Ke Siren-nya Kemudian ini juga sampai bawah guys Oke Seperti ini temen-temen Kita kasih-kasih aja Oke Sudah seperti ini Sekarang kita bakalan sedikit hias Di bagian bawah ya temen-temen ya Ini kita hancurkan dulu chains-nya Kita bakalan ambil namanya Spruce Tire Kita bakalan taruh di bagian sini guys Oke Nah Seperti ini Oke Nanti kita bakalan coba lihat Dan kita bakalan panggil Siren Head Menggunakan ritual pemanggilan Siren Head Kalian penasaran bagaimana cara memanggil Siren Head Kalian harus like video ini sebanyak-banyaknya guys Oh my lord Sudah seperti ini Kemudian di bagian sini Kita bakalan eksensi seperti ini guys ya Biar lebih tebal gitu loh temen-temen Oke temen-temen Sudah kayak gini Sekarang kita tinggal ambil yang namanya Cobble Stone Kemudian ambil yang namanya Campfire Ini adalah alat ritual Untuk memanggil Siren Head guys ya Pertama kita taruh dulu Campfire di bagian sini Bentuknya kotak aja ya temen-temen Kemudian disini kita ambil yang namanya Cobble Stone Kemudian kita taruh seperti ini Kemudian kita bakalan taruh seperti ini Bentukin ya temen-temen ya Supaya Siren Headnya bisa datang Oke Sudah seperti ini Sekarang kita bakalan coba Di atasnya masih belum selesai Kita lihat guys Wow Waduh Sudah mirip kan temen-temen Kepala Siren Head Ini kalau kita masuk bisa dimakan loh temen-temen ya Oke kita lihat satunya masih dibikin Dan kita bakalan coba lihat Kedalam dulu Disini Wow Sudah sangat mantap Sudah horror nanti kita bakalan coba showcase Dan sebelum kita menyelesaikan bangunan rumah Siren Head Jangan lupa untuk kalian yang belum like video ini Silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya Tembusin sampai 10 ribu like atau lebih Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Bli Dwi Silahkan klik tombol subscribe Karena kita bakalan update video seru tiap hari di channel ini temen-temen Dan oke kalian bunyikan aja lonceng notifikasinya Kalau ada notifikasi langsung nonton ya temen-temen Oke kita bakalan coba lihat Wow Ipin sudah siap Ipin Sudah selesai tuh Ipin Oke temen-temen Ini dia rumah Siren Head Kita guys Sekarang kita bakalan coba showcase ya Nah dari depan seperti ini temen-temen Lihat Wow Jangan ditembak Ipin Nanti kebakaran disini temen-temen ya Di depan ada api Kemudian disini lihat Di bagian kanan ada kelihatan Itu mulut Siren Head Dengan dudah yang menjulur ke depan Kemudian belakangnya kayak gini Kemudian di sampingnya Ada mulut lagi yang lidahnya juga keluar temen-temen Kemudian di bagian sini seperti ini guys Oke sekarang kita bakalan coba masuk ke dalam rumah Siren Head Ini adalah tempat pemujaannya Kita bakalan coba sembunyi nanti apakah Siren Headnya bisa datang temen-temen ya Oke masanya lewat sini permisi dan Wow disini ada tempat TV Kemudian di bagian sini ada WC Sudah lengkap sekali kamar Siren Head ya temen-temen ya Kemudian di bagian sini naik ke atas ada tempat baca Kemudian disini ada tempat tidur Dan di bagian sini ada ruang makan Ini bukan ruang baca juga temen-temen ya Disini ada dapur Oke guys Interior rumah Siren Head Sangat mantap sekali temen-temen ya Kalian bisa bikin kayak gini Bisa lah temen-temen Ini klasik sekali Mingga dulu Ipin Oke kalian bisa bikin interior kayak gini temen-temen Sangat mantap ya Sekarang kita bakalan keluar Dan kita bakalan sembunyi Wih semua Kita harus sembunyi Dan kita harus tunggu Siren Headnya datang temen-temen Jangan main petasan Ipin Kita harus tunggu dimana kita sembunyi Kita harus cari tempat persembunyian temen-temen Atau kita bikin aja ya tempat sembunyinya Oke kita bakalan ambil yang namanya Oh sapling Dan bone meal Oke guys ya Kita bakalan bikin tempat persembunyian disini Supaya nanti Siren Head tidak bisa melihat kita temen-temen Oke disini kita begedein Kemudian di bagian sini kita besarin juga Oh kok gak mau Oke sudah mantap Di bagian sini juga kita besarin Dan kita bakalan kasih rumput-rumputan temen-temen Oke sudah mantap Nah di bagian sini juga sudah Wih sembunyi wih Oh my god Cil-cil sini Sini sembunyi Kita bakalan coba lihat Apakah Siren Head bisa masuk ke rumah itu temen-temen Sudah siap kalian sembunyi semua Oke Eh Ultraman sembunyi Ultraman Ipin mana ini Ipin Sembunyi Ipin Nanti kali aja Siren Headnya datang Oh my god Ipin Ipin Wih mana Ipin Sembunyi Ipin Oke guys kita bakalan tunggu malam ya Oke temen-temen Kita bakalan coba lihat Dan dulu apakah Siren Head bisa datang guys Sudah malam dan hujan loh Kayaknya jangan ribut ya Oh iya lihat temen-temen Lihat-lihat Lihat-lihat Siren Headnya disana loh Wah dia Dia ngapain itu temen-temen Oh my god Oh my god Apakah dia melihat mulut yang di atas itu Oh my god guys Oh lord please No Oh my god Oh lord please Oh no please Temen-temen lihat Aduh Disana Siren Headnya temen-temen Oke 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 Oh dia masuk rumah guys Hunger sekali Oke temen-temen Sampai disini Dari hari ini Tadi ada Siren Head disana Padahal kita cuma bikin rumahnya Isang Tapi Siren Headnya datang temen-temen Oh my god Sampai disini dulu ya Nanti kita mau ke hotel dulu Tidur disana aja Karena disini seram guys Saya beli duit Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Shampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Dobby berikutnya Terima kasih.